Lur, aku lagi ada di Desa Wareng, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunuki, Duliki. Aku mau nganter bahan-bahan untuk diolah jadi minuman herbal. Beruntung hari ini cuacanya cerah, jadi tambah semangat ngayu sepeda. Beruntung hari ini cuacanya. Wih dah lah, sembrono tenan ibunya lor. Lampusen kemana, beloknya kemana. Heislah, aku yang nyusur kiki. Sabar, sabar. Yowislah, sehingga penting aku gak kenapa-kenapa. Tak lanjut dulu nganter bahan-bahan ini. Takut telat. Tuh, ibu dong. Yang tadi mau nabrak saya. Yang sandnya kanan, beloknya kiri tadi dong. Oh, ya maaf, pas. Hati-hati makanya naik motor, naik sand kanan itu beloknya kanan. Sand kiri belok kiri. Ya maksud saya, buatnya mas itu biar ngancang saya. Terus, jalan terus. Saya yang belok kiri. Oh, mana ada sand kanan yuk. Maksudnya ngancangi dari kanan, nyalip dari kanan. Kalau sand kanan itu ibu belok kanan. Ya maaf, maaf. Ini aja. Biar gak marah-marah, saya makan sakit yang enak-enak aja dulu ya. Bener ibu? Iya. Ya. Tapi ini, nanti petik di ini dulu ya, telang gini ya. Oh, iya ya bu. Iya ya bu. Iya. Eyalah, ternyata ibu yang membuatku nyungsuk tadi, salah satu anggota di UMKM tempat aku nganter bahan-bahan. Tapi, karena aku mau dibuatin makanan yang enak, jadi tak lupain aja lah yang tadi. Hihihi. Sekarang, aku mau bantu petik bunga telang untuk bahan masakan. Tidak hanya bunganya yang dipetik, tapi daun mudanya juga diambil sekalian lor. Bunga telang termasuk tanaman merambat Bunganya tidak cuma cantik tapi juga banyak manfaatnya untuk kesehatan Antara lain mampu mengurangi peradangan dan mengurangi resiko kanker Sudah cukup ikilur? Langsung diolah aja yo Bu, ini bu bunga telangnya sama daunnya udah dapat ya bu Ya tolong sekalian dicuci dulu ya Dicuci sekalian? Ya Oh ya bu Ya makasih ya Teman-teman ada tips nih gimana caranya nyuci bunga telang yang bener Jadi nyuci nya gak boleh terlalu lama Karena kalau terlalu lama zat bilurubinnya dia akan larut di air Dan semua kasihnya dan manfaatnya hilang Boleh dicoba Kembang telangnya dicuci dulu loh Jangan diremas yo Dicuci pelan-pelan supaya gak rusak Kalau sudah langsung ditiriskan Bu Ini bu bunga telangnya udah tak cuci bu Ya makasih Nanti bisa saya bantu lagi? Udah gak Selesai Oh ya bu Ya udah saya tak bantu-bantu di tempat jamu aja Ya nanti saya panggil dulu udah selesai ya Oh ya bu Ya makasih Ternyata Mbak Iva dan Ibu Yuli Mau mengolah kembang telang Jadi jangan diso Wah tampilannya menarik Telang kan biasanya jadi pewarna biru alam Pasti jangan disone jadi meriah tampilannya Bahan lain yang dipakai Antara lain kelapa Tahu Tempe Bawang merah Bawang putih Cabai hijau Gula merah Garam Kemiri Langkuas Serai Daun salam Dan daun jeruk Tempenya dipotong-potong yo Sekalian kelapanya diparut Dan diambil santannya Untuk bumbu halusnya Pakai bawang merah Bawang putih Kemiri Dan garam Semuanya diulek sampai halus Kalau cabainya Tinggal dipotong tipis-tipis Wah Mbak ini bumbunya was tadi Ya Cabainya was dulu Sudah Berarti tak masak ya Ya Setelah semua siap Langsung dimasak Langsung dimasak Mulai dari santan Dan bumbunya Kemudian Tambahkan Irsan cabai hijau Garam Tempe Tahu Dan gula merah Pocolali Kembang telangnya Sambil diaduk Pelan-pelan Masak sekitar 15 menitan Bukan aja Setelah itu Jangan deso kembang telang Siap disajikan Buk Ante misalnya saya bantu lagi Buk Dicuciin serai Sama jeruk lemon Oh iya bu Mumpuk disini Aku mau sekalian Bantu-bantu Kebetulan UMKM ini Mengolah berbagai jenis herbal Menjadi minuman kesehatan Jamu tradisional Maupun jamu buku Aku bisa sekalian Belajar lor Siapa tahu Bisa praktek di rumah Bahan-bahannya Gampang banget Ditemukan di sekitar kita Salah satunya Sering yang lagi Aku cuci Nanti Mau dijadikan Campuran teh bunga telang Cara membuatnya sederhana Masak airnya Kemudian tambahkan Gula pasir Setelah itu Masukkan serai Sambil terus diaduk Supaya gula pasirnya Cepat larut Bu Ini bu Bunga telangnya Amat jeruk lemonnya bu Ya makasih Ndul Kalau air rebusan Sudah mendidih Masukkan bunga telangnya Terakhir Tambahkan perasaan jeruk lemon Ini akan membuat Rasa minuman Lebih segar Perebusan dilakukan Selama 20 Sampai 30 menitan Yolur Setelah matang Langsung disaring Kemudian dijiamkan Sampai dingin Selanjutnya Teh bunga telang Dimasukkan ke botol kemasan Sebotol teh telang ini Dijual 12 ribu rupiah Murah meriah Tapi sehat Lur Oh iyo Disini tidak hanya Produksi teh bunga telang Tapi juga ada Jamu tradisional lainnya Seperti beras kencur Dan kunyit asem Bunga telangnya juga Dijual dalam bentuk kering Jadi pembeli Bisa meracik sendiri Di rumah Kerjaanku sudah selesai Sekarang Tinggal menikmati Jangan diso kembang telang Menarik yolur tampilannya Warna kuah dan sayurannya Membuat Jangan diso makin menggoda Arumannya juga Membuat perutku Tambah keroncongan Langsung disantap Buah iki lor Jangan diso alias sayur Rombok iki Salah satu sayur Kas gulung kidul Yang terkenal Podesnya Terima kasih Hehehe Sampai Apa ini Malah kumpul Kumpul Gajah-gajah Gak pakai masker Ini apa ini Lelah 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 pak Oh Alah Pindu Apa ini Sekarang Rambat Sekarang gini pak Anjuran pemerintah Ini lho pak Kita harus terapkan 5M Yang gak punya masker Orang juga masker Waaah Bagaimana Indonesia Mau pembahas dari Waaah Gini-gini Yuk menjaga jarak Nah teman-teman semua Ayo Ikuti anjuran dari pemerintah Menerapkan 5M Mencuci tangan dengan sabun Memakai masker Menjaga jarak Mengurangi berkerungun Dan mengurangi mobilitas Kita jaga Covid Semakin merajalela Di Indonesia Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih